Oke halo semua, balik lagi di channel Braille Rik BR Di video kali ini kita bakal review mode busit lagi ya Untuk busit versi 3.6 Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu, klik juga icon loncengnya Biar kalian bisa dapat notifikasi kalau saya upload video baru lagi Dan jangan lupa juga follow instagram saya Buat kalian yang belum follow, kalian bisa langsung aja follow di instagram Oke jadi di video kali ini kita bakal mereview mode trailer lagi Karena memang ini salah satu fitur yang lagi viral-viralnya di busit Yaitu fitur support mode trailer Nah ini ada mode trailer dari mas Triandoko Yang 3D nya ini diambil dari SCS ya Atau dari ETS Kayaknya sih seperti itu guys Kalau saya gak salah Kalau salah kalian bisa benarkan di kolom komentar Seperti biasa ya Kalau ada yang salah di video ini kalian bisa Kasih tau saya di kolom komentar yang benar itu gimana coy Oke jadi langsung aja kita masuk ke mode yang ngelayap Kita pilih kota Malang Kita pilih kota Malang aja kali ini Oke disini masih loading Waduh ini loadingnya juga Agak lama ya Oh iya di busit versi 3.6 ini Katanya banyak yang ngebug ya trafficnya Apalagi pas malam hari Waduh saya gak tau sih guys soalnya Saya jarang main di malam hari Jadi belum lihat juga ya kan Oke tapi sekarang kita bukan mau bahas bug Atau bahas kekurangan busit versi 3.6 Tapi kita bakal review mode ini Mode Scania ya Mode truk Scania Atau mode truk trailer Scania Ini saya gak tau sih Scania nya Scania Tipe apa Kalau kalian tau kalian bisa Kasih tau saya di kolom komentar guys Untuk truk Scania nya ini Dia tipenya apa Soalnya kalau untuk truk-truk yang kayak gini Saya emang masih belum tau Banyak ya tentang truk-truk Oke tapi gak apa-apa Kita bakal tetap preview mode Dari Mas Triandoko ini Kita turun dulu ya Dari dalam truknya Ini Pak Mulyono sudah turun Dan bisa kita lihat disini Bagian depan ada tulisan Scania Ini 3D ya Ini emblem 3D emang Dan Ini ada logo Scania nya juga Di bagian pinggir ya Apakah memang aslinya di bagian pinggir guys Soalnya agak aneh aja dilihat ya Kalau di bagian pinggir Kalau di bagian tengah mungkin Masih bakal lebih bagus Tapi disini juga sebenarnya agak unik sih Dan bagus juga sih Gak terlalu Gak terlalu apa ya Gak biasa aja gitu ya Oke sekarang kita Coba lihat di bagian Sampingnya Jadi ini Dia nariknya ini Narik mobil ya Ini ada 6 mobil Ini mobilnya sama semua kayaknya Untuk tipe mobil yang dimuat ini Saya gak tau tipe mobilnya tipe apa Kalian mungkin bisa kasih tau saya Jadi buat kalian yang tau Seperti biasa Jangan lupa kasih tau saya Di kolom komentar guys Oke sekarang kita Ke bagian Samping Kanan dulu Atau mungkin di bagian belakang dulu lah ya Untuk bagian belakang Gak ada yang spesial Spesial banget sih ya Oke bagian samping ini Untuk rodanya sendiri Ini ada Berapa roda nih guys Nah kalian bisa lihat sendiri lah ya Untuk bannya disini Dia pakai ban apa Kayaknya Gak ada Gak ada merek Bannya Halo Saya lihat sih Oke kita coba Lebih teliti lagi Lihat bannya Ini ada merek Bannya gak sih Oke ternyata Dia pakai Apa ini Cstone Atau apa Soalnya Saya baru dengar ya Merek Bancestone itu Oke lah Kita sekarang Masuk lagi ke bagian interior Kita review dulu Untuk bagian interiornya Dan untuk bagian interiornya ini Bisa kalian lihat disini Ini Waduh Mewah sekali ya Ya memang Seperti Truknya ETS2 lah ya Kalian bisa lihat disini Untuk setirnya kita pakai Setir Scania pastinya Dan juga ada GPS disini guys Dan GPSnya ini Ada dua ya ternyata Ada dua GPS Yang pertama itu Di bagian Indikator Dan Yang Kedua itu ada Di bagian dashboard Di tengah itu ya Seperti itu Dan untuk Spion disini Spionnya juga sudah aktif Bisa dilihat dari Dalam Dan di depan situ juga Ada spion juga Mantep lah ya Dan untuk Dashboardnya disini Gak ada aksesoris apa-apa Jadi dia itu benar-benar Kolos gitu guys ya Untuk dashboardnya Dan kekurangan dari Mod dari Mas Triandoko ini Mod truck trailer ini Dia belum punya Animasi Kostum ya Animasi tambahan Yang Satu dua tiga itu Jadi Dia gak punya Anim kostum Tapi untuk Anim pintunya sendiri Apakah dia punya Oke ternyata Untuk anim pintu Dia tetap punya Ini ya Anim pintunya Bisa kalian lihat Dia Membuka Pintu Sebelah Kanannya Nah kayak ginilah Pokoknya Oke Dan Kita lihat Untuk Fitur Lampu hazard Lampu hazardnya Juga sudah aktif Kita lihat Di bagian belakang Nah Ini juga dia Sudah aktif Oke Di bagian Sampingnya Sudah aktif Untuk lampu hazardnya Dan Lampu scene Sampingnya juga Seperti itu Dan sekarang Kita lihat Lampu scene Kanan juga Sudah aktif Lampu rem Coba kita Coba dulu Lampu rem Nah Lampu remnya Juga Sudah aktif Untuk Lampu utama Ini Lampu utama Oke Lampu utama Juga Sudah aktif Terang banget Lampu utamanya Ini Jarak Pandangnya Jauh Oke Kita Sekarang Coba Coba dulu Untuk Animasi Wiper Untuk Animasi Wiper Disini Dia juga Sudah aktif Ya Walaupun Disini Gerakannya Agak Kurang Bersamaan Tapi Gak Bapes Itu Gak Terlalu Ngaruh Yang Pasti Dia Tetap Bisa Bersihin Kaca Kalau Lagi Hujan Dan Yang Bikin Unik Juga Sama Modenya Ini Karena Mobil yang Dimuat Ini Detail Sampai Di bagian Interior Mobilnya Jadi Keren Aja Gitu Bisa Kalian Lihat Detail Sampai Bagian Dalam Dari Mobil Yang Dimuat Jadi Bukan Cuma Interior Truk Yang Bisa Dilihat Tapi Interior Dari Mobil Muat Dan Ini Semoga Aja Sih Di Versi Busit Selanjutnya Itu Semoga Aja Trafik Trafik Di Busit Itu Bisa Ditambahin Interior Kayak Gini Nah Bisa Kalian Lihat Disini Ini Interior Sebenarnya Nggak Bagus Bagus Amat Ya Ini Juga Nggak Hade Hade Amat Interior Jadi Low Poly Dan Juga Ya Ringan Laya Bisa Dibilang Jadi Mungkin Kedepan Busit Bisa Nambahin Trafik Yang Interior Bisa Kelihatan Biar Makin Mantep Aja Gitu Guys Oke Sekarang Kita Bakal Coba Untuk Bawa Truk Ini Kita Keluar Dulu Dari Tempat Ini Ini Apa Terminal Terminal Kota Malang Oke Terminal Arjosari Malang Kita Ambil Kiri Sesuai Dengan Petunjuk GPS Dan Yang Bikin Bagus Di Busit Sekarang Ini Grafiknya Shaders Sudah Beda Dari Busit Sebelumnya Dibanding Busit Sebelumnya Oke Dan Kalau Bisa Kalian Lihat Ini Kamera Supir Yang Kita Pakai Sekarang Itu Dia Terlihat Lebih Tinggi Jadi Lebih Enak Lebih Realistis Dan Truk Ini Juga Tidak Banyak Kostum Kostum Tidak Banyak Variasi Jadi Dia Kayak Truk Standar Yang Emang Cuma Dipakai Buat Ini Cuma Dipakai Buat Narik Trailer Gitu Oke Dan Kebetulan Disini Ceritanya Dia Lagi Narik Mobil Waduh Keren Banget Sini Rasa Eropa Jadi Simulator Indonesia Makin Rasa Eropa Kalau Kayak Gini Oke Sekarang Kita Coba Gaspo Lagi Untuk Kontrolnya Sendiri Dia Lumayan Bagus Untuk Belokannya Juga Bisa Kalian Lihat Belokan Dari Truknya Gimana Kalau Truknya Belok Pokoknya Udah Mantep Banget Jadi Kalian Bisa Cobain Modenya Buat Kalian Yang Mau Kalian Bisa Langsung Cek Link Di Deskripsi Video Ini Nanti Saya Bakal Taruh Link Di Deskripsi Video Ini Biar Kalian Bisa Langsung Download Modenya Nanti Kalian Bakal Diarah Ke Channel Mas Triandoko Buat Download Modenya Oke Dan Sekarang Kita Ada Di Sini Ini Kalau Kita Masuk Ke Kampung Warna Warni Bawa Truk Ini Jadi Gimana Oke Kita Bakal Coba Dulu Ini Bareksperimen Dulu Nabrak Nabrak Di Belakang Oke Tadi Kayak Ada Bunyi Nabrak Kayaknya Emang Nabrak Tapi Gak Apa Oke Ceritanya Orang Orang Di Kampung Warna Warni Ini Lagi Borong Mobil Makanya Kita Ini Bawa Mobil Kesini Ada 6 Mobil Jadi Buat Warga Disini Lagi Borong Mobil Oke Kita Bakal Coba Turun Dulu Disini Waduh Ini Gimana Kita Bakal Coba Turun Bisa Jalan Lewat Atap Kita Coba Jalan Disini Ini Ada Jembatan Kaca Katanya Katanya Jembatan Kaca Tapi Kita Kok Gak Bisa Masuk Dan Sekarang Kita Malah Ada Di Bawah Sungai Kayak Gini Waduh Parah Parah Oke Jadi Gimana Menurut Kalian Mod Kita Sudah Review Tadi Mod Kalian Bisa Lihat Sendiri Untuk Tampilan Luarnya Si Pokoknya Udah Cakep Banget Dan Buat Kalian Yang Mau Seperti Yang Saya Bila Tadi Kalian Bisa Langsung Aja Sampai Disini Untuk Video Sampai Jumpa Di Next Video